Media Irak sindir Bahrain, takut main di Indonesia? Itu lelucon Dalam sorotan media Irak, ketakutan Bahrain untuk bertanding di Indonesia dianggap sebagai hal konyol dan aneh Apa yang membuat mereka begitu yakin akan sambutan hangat di tanah air? Simak ulasan lengkapnya Dari runtuh menjadi kuat, Sintai Yong bicara tentang mentalitas pemain timnas Indonesia Menghadapi hasil buruk melawan Cina, pelatih Sintai Yong berbagi pandangannya tentang mentalitas tim Apa langkah-langkah yang diambil untuk mengembalikan semangat para pemain? Baca selengkapnya Kata-kata inspiratif Erik Thohir untuk supporter setelah timnas Indonesia tumbang Dalam momen sulit pasca pertandingan, Erik Thohir memberikan pernyataan yang menggugah semangat Apa yang ia katakan untuk menghibur supporter dan tim? Baca lebih lanjut disini Bahrain takut ke markas Indonesia Sintai Yong sebut permintaan mereka tak masuk akal Dengan tegas, Sintai Yong mengkritik sikap Bahrain yang enggan bermain di Indonesia Apa alasan dibalik penilaiannya yang keras ini? Simak ulasan lengkapnya Di balik kesiapan Jepang, kenapa Hajime Moriasu menganggap timnas Indonesia sebagai ancaman serius Hajime Moriasu menegaskan bahwa timnas Indonesia bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata Dengan performa impresif yang ditunjukkan dalam beberapa pertandingan terakhir Apa yang membuat Jepang begitu waspada? Simak analisis mendalamnya Gelora Bung Karno siap bergemuruh sindiran dua bintang China kepada pemain keturunan Indonesia Dengan nada merendahkan dua bintang China memperdebatkan kualitas pemain Indonesia menjelang laga penting Apa dampaknya bagi timnas Indonesia dalam menghadapi sindiran tersebut? Simak analisisnya Dasar pengecut busuk Bahrain takut hadapi timnas Indonesia di Gelora Bung Karno Permintaan Bahrain untuk memindahkan pertandingan menjadi sorotan publik Apakah ini tanda ketidakpercayaan mereka terhadap kemampuan timnas Indonesia atau kemampuannya? Baca lebih lanjut tentang reaksi para penggemar Shin Taeyong terangkan taktik Kenapa Tom Haya hanya turun di babak kedua melawan China Dalam laga melawan China Keputusan Shin Taeyong untuk memainkan Haya di babak kedua memicu pertanyaan Apa yang ada dibalik keputusan ini? Temukan jawabannya di artikel ini Shin Taeyong dikecam netizen karena taktik melawan China PSSI kami tak akan intervensi Setelah kekalahan melawan China, pelatih timnas Indonesia menghadapi kritik tajam Apa yang sebenarnya salah dengan strategi yang diterapkan? Simak tanggapan PSSI dan reaksi publik Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya Alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like Dan yang belum subscribe Tolong subscribe channel ini Media Irak sindir Bahrain Takut main di Indonesia? Itu lelucon Dalam sorotan media Irak ketakutan Bahrain untuk bertanding di Indonesia dianggap sebagai hal konyol dan aneh Apa yang membuat mereka begitu yakin akan sambutan hangat di tanah air? Simak ulasan lengkapnya Media Irak at Irak Fo'od Balpod Heran federasi sepak bola Bahrain dalam kurung BFA Takut main di Indonesia Menurut at Irak Fo'od Balpod Indonesia merupakan negara indah yang diisi orang-orang cantik Benar-benar lelucon Bahrain tidak pantas mengunjungi Indonesia Dan disambut oleh negara dan orang-orang yang begitu cantik Kerugian bagi mereka tulis at Irak Fo'od Balpod Media Irak di atas tak sembangan bicara Mereka sudah merasakan sambutan hangat yang diberikan pencinta sepak bola Indonesia kepada timnas Irak Medio Juni 2024 timnas Irak bertandang ke markas timnas Indonesia Dilanjutan macedai kelima grup F babak kedua kualifikasi piala dunia 2026 zona Asia Meski Irak menang 2-0 atas timnas Indonesia Supporter tanah air tidak melakukan provokasi kepada skuad singa Mesopotamia julukan timnas Irak Sebab para pemain timnas Irak bermain normal tanpa ada drama layaknya pemain Bahrain Alhasil meski timnas Indonesia kalah 3 kali kalah dari Irak di semua kompetisi dalam 1 tahun terakhir Pencinta sepak bola tanah air sama sekali tidak melakukan pesuar kepada lawan Beda dengan Bahrain Ketika menjamu timnas Indonesia di macedai ketiga grup C babak ketiga kualifikasi piala dunia 2026 zona Asia pada Kamis 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat Para pemain Bahrain selalu terjatuh tiap kali berduel dengan pemain timnas Indonesia Kondisinya semakin parah ketika Bahrain unggul di menit 15 lewat sepakan Mohamed Marhoon di menit 15 Aksi diving pemain Bahrain sempat menghilang ketika mereka ketinggalan 1-2 lewat gol Rafael Struik pada menit 74 Namun pada akhirnya Bahrain diuntungkan keputusan kontroversial wasit Ahmed Alkaf yang menambah waktu tak sesuai ketentuan awal Alhasil skor laga Bahrain vs timnas Indonesia sama kuat 2-2 Dari sinilah netizen Indonesia melempar pesuar ke media sosial federasi sepak bola Bahrain dan sejumlah pemain timnas Bahrain Efek dari serangan di atas BFA meminta kepada AFC agar laga timnas Indonesia vs Bahrain Dilanjutan match day ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 25 Maret 2025 digelar di tempat netral Dilanjutan match day ke-9 Dilanjutan match day ke-9 Dilanjutan match day ke-9 Dilanjutan match day ke-9 Navi ke-9 1950 Maret Interim Nisa elim Nisa 2019 In Tempat Termir Nisa Nisa Dari runtuh menjadi kuat, Sintai Yong bicara tentang mentalitas pemain timnas Indonesia Menghadapi hasil buruk melawan Cina, pelatih Sintai Yong berbagi pandangannya tentang mentalitas tim Apa langkah-langkah yang diambil untuk mengembalikan semangat para pemain? Baca selengkapnya Alhamdulillah timnas Indonesia momentum untuk bangkit Timnas Indonesia mengalami kekalahan perdana dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah bertemu Cina Di Stadion Kingdao Youth Football pada 15 Oktober, skuad Garuda tumbang dengan skor tipis 21 Meskipun hasil ini mengecewakan Indonesia sebelumnya berhasil menahan imbang tim-tim tangguh seperti Arab Saudi dan Australia Piala Dunia memberikan harapan untuk meraih hasil lebih baik di laga berikutnya Pelatih Sintai Yong mengungkapkan bahwa tim datang dengan motivasi tinggi dan ambisi Untuk meraih poin penuh setelah hasil imbang melawan Bahrain Dia menegaskan bahwa meskipun hasilnya kalah, permainan timnya cukup solid Dengan penguasaan bola yang baik dan mental yang tangguh di lapangan Walaupun kalah isi pertandingan kami sangat baik Para pemain tidak menunjukkan tanda-tanda ciut sama sekali, ungkap Sin Dia optimis bahwa kekalahan ini tidak akan mempengaruhi semangat tim Untuk menghadapi dua laga penting pada bulan November melawan Jepang dan Arab Saudi Dengan bermain di kandang pada laga-laga berikutnya melawan Bahrain dan Cina Sin bertekad mempersiapkan timnya sebaik mungkin untuk meraih kemenangan Targetnya jelas menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026 Dukungan dari penggemar akan sangat berarti dalam perjalanan ini Mari kita semua bersatu dan mendukung timnas Indonesia untuk bangkit Dan menunjukkan potensi terbaiknya di laga-laga mendatang Kata-kata inspiratif Erik Thohir untuk supporter setelah timnas Indonesia tumbang Dalam momen sulit pasca pertandingan, Erik Thohir memberikan pernyataan yang menggugah semangat Apa yang ia katakan untuk menghibur supporter dan tim? Baca lebih lanjut disini Ketua umum PSSI Erik Thohir mengucapkan rasa terima kasih kepada semua supporter Yang telah setia memberi dukungan buat timnas Indonesia saat lawan Bahrain dan Cina Timnas Indonesia memang mendapatkan hasil tak memuaskan dalam dua laga yang dilakoni Pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Timnas Indonesia hanya mampu menahan imbang Bahrain 2 hingga 2 Dalam laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Di Bahrain National Stadium Riva pada 10 Oktober 2024 Kemudian hasil tak memuaskan didapatkan saat skuad Garuda bertandang ke markas Cina Tim asuhan Sintai Yong harus menelan kekalahan perdana di putaran ketiga ini Timnas Indonesia kalah 1 hingga 2 dalam laga keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Di Kingdao Youth Football Stadium Kingdao Selasa dalam kurum 15 Oktober 2024 Hasil dari dua laga ini memang tak memuaskan karena Jay Idzes dan kawan-kawan menelan kekalahan perdananya Dengan hasil tak memuaskan ini Eric Thohir mengaku akan melakukan evaluasi setelah tim merah putih pulang dari Cina Evaluasi ini karena sejak awal Timnas Indonesia berangkat menghadapi Bahrain dan Cina mereka ditargetkan meraih kemenangan Akan tetapi harapan itu hanya tinggal harapan saja karena Timnas Indonesia mendapatkan hasil tak memuaskan Untuk itu Eric Thohir mengaku akan melakukan evaluasi buat Timnas Indonesia Kita harus terus mendukung Timnas Indonesia di laga menang maupun kalah tulis Eric Thohir Sepulang mereka dari Cina saya akan mengadakan evaluasi ucapnya Walaupun Timnas Indonesia meraih hasil kurang memuaskan ini Eric Thohir tetap berterima kasih kepada semua pendukung Tim Merah Putih Ia berterima kasih kepada supporter Timnas Indonesia yang telah memberikan dukungan langsung ke stadion di Bahrain dan Cina Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut juga berterima kasih kepada supporter yang telah memberikan dukungan di Jakarta juga dengan menggelar nonton bareng Bahrain Cina Jakarta Tulis Eric Terima kasih yang selalu setia mendukung Garuda dimanapun dan kapanpun Sampai jumpa November nanti kita tetap harus optimis bisa tuturnya So I won't give up I'm gonna make it to the top I don't care what's in my way I swear I'm never gonna stop I could fall fight on my face and I swear I won't get back up Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough They'll try to kick you while you're down They wanna rise up while you drown They wanna fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out Bahrain takut ke markas Indonesia Shin Taeyong sebut permintaan mereka tak masuk akal Dengan tegas Shin Taeyong mengkritik sikap Bahrain yang enggan bermain di Indonesia Apa alasan dibalik penilaiannya yang keras ini? Simak ulasan lengkapnya Pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong menanggapi keinginan Bahrain untuk memindahkan laga kandang melawan Indonesia ke lokasi netral Dengan mengatakan bahwa permintaan tersebut 100% tak masuk akal Ia menyebut bahwa jika Bahrain sudah bermain di kandang mereka juga seharusnya bertandang ke Indonesia Shin Taeyong juga membela reaksi netizen Indonesia yang melancarkan serangan siber Sebagai respons terhadap keputusan wasit yang dianggap merugikan timnya dalam pertandingan sebelumnya Ia menjelaskan bahwa tindakan tersebut wajar mengingat keputusan wasit dianggap tidak adil Sementara itu PSSI berencana untuk menyurati AFC agar pertandingan tetap dilaksanakan di Indonesia Dengan jaminan keamanan bagi tim Bahrain selama mereka berada di Jakarta Arya Sindulingga anggota ex-Cope SSI menegaskan komitmen mereka Untuk memastikan kenyamanan dan keamanan bagi tim tamu Menekankan bahwa Indonesia adalah bangsa yang ramah terhadap tamu Di balik kesiannya Pertiapan Jepang kenapa Hajime Moriasu menganggap timnas Indonesia sebagai ancaman serius Hajime Moriasu menegaskan bahwa timnas Indonesia bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata Dengan performa impresif yang ditunjukkan dalam beberapa pertandingan terakhir Apa yang membuat Jepang begitu waspada Simak analisis mendalamnya Berita bahagia untuk penggemar timnas Indonesia Dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2000 26 zona Asia Jepang mengalami momen tak terduga ketika gagal menjaga gawangnya dari kebobolan Di Stadion Saitama 2002 pada malam 15 Oktober 2000 24 mereka menghadapi Australia dengan hasil akhir imbang 1-1 Jepang sebenarnya sempat unggul setelah gol bunuh diri dari Shogo Taniguchi Namun Australia menyamakan kedudukan melalui gol bunuh diri Cameron Burgess Hasil ini mengakhiri rekor sempurna Jepang Yang sebelumnya telah mencetak 14 gol tanpa kebobolan dalam 3 laga awal Hajime Moriasu, pelatih Jepang, kini bersiap menghadapi 2 laga berat di bulan November Termasuk melawan timnas Indonesia Meskipun baru saja mengalami kekalahan dari China Moriasu menegaskan pentingnya menghargai kualitas timnas Indonesia Dia mengingatkan bahwa perjalanan ke Piala Dunia tidaklah mudah Dan setiap pertandingan sangat menantang Di sisi lain, para penggemar timnas Indonesia patut merasa optimis Meskipun Indonesia berada di peringkat kelima dengan 3 poin dari 4 laga Semangat dan kualitas kuat Garuda semakin terlihat Laga melawan Jepang pada 15 November 2024 Akan menjadi kesempatan besar bagi Indonesia untuk menunjukkan kemampuan mereka Kita semua berharap timnas Indonesia bisa tampil maksimal Dan memberikan kejutan di hadapan Jepang Dengan dukungan penuh dari supporter Ini bisa menjadi momentum berharga bagi sepak bola Indonesia Mari bersama-sama kita dukung timnas Garuda Terima kasih telah menonton! Gelora Bung Karno siap bergemuruh sindiran 2 bintang China Kepada pemain keturunan Indonesia Dengan nada merendahkan 2 bintang China Memperdebatkan kualitas pemain Indonesia menjelang laga penting Apa dampaknya bagi timnas Indonesia dalam menghadapi sindiran tersebut? Simak analisisnya Sindiran dari timnas China tanggapan menarik untuk timnas Indonesia Laga keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Menjadi momen mengejutkan bagi timnas Indonesia Yang harus menelan kekalahan 2-1 dari China Meski Indonesia diharapkan meraih kemenangan Hasil ini justru mengecewakan karena China datang dengan catatan buruk 3 kekalahan beruntun sebelumnya Dengan 3 hasil imbang sebelumnya Harapan untuk meraih poin tampak positif bagi Garuda Setelah pertandingan 2 pemain timnas China Xie Weneng dan Seng Long Jiang melontarkan sindiran tajam kepada skuad Indonesia Xie Weneng winger Sendong Taishan mengakui bahwa pemain keturunan adalah kekuatan Indonesia Tetapi ia menegaskan bahwa mereka tidak lebih hebat dari tim China Menurutnya meskipun ada pemain naturalisasi Pemahaman permainan mereka masih kalah dibandingkan dengan timnya Tidak ada jaminan bahwa tim Indonesia lebih kuat dari kami Mereka hanya memiliki beberapa pemain naturalisasi Tetapi kami memiliki tim yang lebih solid Ungkap Xie Ia bahkan menilai bahwa kekuatan pemain keturunan Indonesia berada di level kedua di Asia Seng Long Jiang juga menambahkan bahwa pemain muda Indonesia Seperti Rafael Struic dan Marcelino Ferdinand kurang berpengalaman Sehingga lebih mudah untuk mereka kendalikan Ia merasa bahwa kunci kemenangan China adalah mampu mengatasi pergerakan para pemain muda Indonesia tersebut Kendati sindiran ini bisa terasa tajam Penting bagi timnas Indonesia untuk tetap fokus dan tidak terpengaruh Kekalahan ini seharusnya menjadi pelajaran berharga dan motivasi untuk berbenah Semangat juang dan kerja keras para pemain Garuda tetap menjadi harapan bagi penggemar sepak bola Indonesia Mari dukung mereka untuk bangkit dan menunjukkan potensi terbaik di laga-laga mendatang I'll make you look like I'm losing Won't bother hiding my bruising And when they finally think you're wounded That it's your chance to be ruthless Dasar pengecut busuk Bahrain takut hadapi timnas Indonesia di gelora Bung Karno Permintaan Bahrain untuk memindahkan pertandingan menjadi sorotan publik Apakah ini tanda ketidakpercayaan mereka terhadap kemampuan timnas Indonesia atau kemampuannya? Baca lebih lanjut tentang reaksi para penggemar Federasi Sepak Bola Bahrain dalam kurung FA Telah mengajukan permintaan kepada Konfederasi Sepak Bola Asia dalam kurung AFC Untuk memindahkan venue pertandingan melawan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Permintaan ini disampaikan melalui akun Instagram resmi FA Bahrain Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada 25 Maret 2025 Namun, Bahrain merasa tidak aman untuk bertanding di Jakarta Terutama setelah insiden yang terjadi setelah pertandingan sebelumnya Dimana mereka bermain imbang 2-2 dengan timnas Indonesia pada 10 Oktober 2023 FA Bahrain menyatakan bahwa mereka menerima banyak komentar negatif Dan perilaku tidak menyenangkan dari supporter Indonesia di media sosial setelah pertandingan tersebut Situasi ini membuat Bahrain merasa perlu untuk melindungi tim nasional mereka Sehingga mereka mengajukan permohonan untuk memindahkan venue pertandingan ke tempat yang lebih aman Terima kasih telah menonton! Shin Taeyong terangkan taktik kenapa Tom Haya hanya turun di babak kedua melawan Cina Dalam laga melawan Cina, keputusan Shin Taeyong untuk memainkan Haya di babak kedua memicu pertanyaan Apa yang ada dibalik keputusan ini? Temukan jawabannya di artikel ini Pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong buka suara soal memainkan Tom Haya di babak kedua saat lawan Cina Dalam kurung 15 Oktober 2024 Shin Taeyong yang baru saja tiba di Indonesia pada Rabu dalam kurung 16 Oktober 2024 Buka suara terkait hasil kekalahan lawan Cina Salah satu kritikan tajam yang diterima Shin Taeyong adalah tak memainkan Tom Haya sebagai starter Pelatih asal Korea Selatan itu menilai bahwa gelandang Almere City itu memiliki kekurangan kondisi fisik yang belum bisa bermain 90 menit Memang secara strategi saja kata Shin Taeyong Maksudnya Tom dalam kurung Haya dimainkan sengaja pada babak kedua karena secara fisik memang kurang Dia dalam kurung Tom Haya tidak bisa bermain 90 menit tambahnya Selain fisik yang dinilai belum mampu bermain penuh selama 90 menit Shin Taeyong juga menyatakan keputusan memainkan Haya di babak kedua adalah karena pendekatan taktik Tom Haya bisa jadi senjata rahasia timnas Indonesia di babak kedua saat Cina sudah kelelahan Namun rencana Shin Taeyong tak berjalan lancar justru timnas Indonesia tertinggal 2 gol di babak pertama Dan apalagi lawan dalam kurung Cina lebih kuat pada babak pertama ujarnya Jadi tadinya secara taktik pada babak pertama itu tidak kemasukan gol Pada babak kedua bisa cetak 2 gol lebih Tetapi hasilnya tidak seperti itu dalam kurung sesuai rencananya Jadi sangat disayangkan Memang secara taktik itu Tom dalam kurung Haya mau dimainkan pada babak kedua Tambahnya, Shin Taeyong dan 11 pemain timnas Indonesia yang bermain di Liga 1 tiba di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang pada Rabu dalam kurung 16 Oktober 2024 malam Pelatih berusia 54 tahun itu menjelaskan bagaimana kondisi mental para pemain timnas Indonesia saat ini Ia pun bertekad memperbaiki performa timnas Indonesia untuk laga-laga ke depan Para pemain sebenarnya kemarin saat melawan timnas Cina itu sangat baik Kata Shin Taeyong Walaupun skor kita kalah tetapi secara isi pertandingan itu kami sangat baik Dan tidak ada ciut sama sekali Apalagi pertandingan berikutnya Bahrain dan Cina itu di kandang kami Jadi akan mempersiapkan tim untuk mendapatkan kemenangan imbuhnya Biar selamat menikmati Sinta Eyong dikecam netizen karena taktik melawan Cina PSSI kami tak akan intervensi Setelah kekalahan melawan Cina, pelatih timnas Indonesia menghadapi kritik tajam Apa yang sebenarnya salah dengan strategi yang diterapkan? Simak tanggapan PSSI dan reaksi publik Berita bahagia untuk penggemar timnas Indonesia, dukungan untuk pelatih dan tim Garuda Bintang-bintang pelatih timnas Indonesia Sinta Eyong menghadapi kritik dari netizen Setelah kekalahan 1 hingga 2 dari Cina dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Meskipun hasil ini mengecewakan, PSSI menegaskan pentingnya memberi dukungan penuh kepada pelatih dalam memilih susunan pemain Dalam pertandingan yang berlangsung di Kingdao Youth Football Stadium Sin melakukan beberapa perubahan dalam tim Termasuk menurunkan Saino Patinama, Nathan Chu Aon dan Asnawi Mangkualam sebagai starter Keputusan ini mengejutkan banyak penggemar Terutama karena beberapa pemain andalan seperti Tom Haye dan Sandy Walsh duduk di bangku cadangan Kekalahan ini memang menimbulkan berbagai reaksi di media sosial Banyak netizen yang mengkritik pilihan pemain Sin dan merasa bahwa eksperimen yang dilakukan tidak tepat Namun meskipun mengalami kesulitan di babak pertama, squad Garuda menunjukkan semangat juang yang tinggi Gold Tom Haye di babak kedua memberikan harapan meskipun tidak mampu mengubah hasil akhir Arya Sinulingga anggota Komite Eksekutif PSSI menyampaikan pesan dari Ketua Umum PSSI, Eric Thohir Bahwa pelatih harus diberikan ruang untuk mengambil keputusan tanpa intervensi Ia menegaskan bahwa setiap pilihan yang diambil oleh Shin Tai Yong adalah yang terbaik untuk tim Supporter kita adalah yang terbaik Mereka berhak memberikan kritik dan masukan Namun, mari kita tetap dukung tim kita, ujarnya Penggemar timnas Indonesia tetaplah bersatu Meskipun hasil tidak sesuai harapan, semangat dan dukungan kalian sangat berarti Mari kita berikan kesempatan kepada pelatih dan pemain untuk belajar dan berkembang Dengan dukungan yang kuat, kita yakin tim Garuda akan bangkit lebih kuat di pertandingan-pertandingan mendatang Ayo, dukung terus timnas Indonesia Terima kasih telah menonton!